Halo guys, jumpa lagi dalam Inspironi. Dalam video ini saya akan share kepada anda tentang seorang striker handal dari Perancis yang saat ini merumput di Chelsea. Kendati bukan klub favorit saya, tapi striker ini adalah seorang striker yang terus bersinar bukan cuma di stadion demi stadion, di dalam pertandingan demi pertandingan yang dilakoninya, tetapi pemain ini, dia terus bersinar di tengah-tengah dunia, dia bersinar terutama bagi Tuhan. Wow, wow, siapa dia? Dia adalah Olivier Giroud. Pemain andalan Chelsea ini terus bersinar, terus berprestasi. Dan menariknya adalah Olivier Giroud ini juga adalah seorang pemain yang sangat ekspresif, yang sangat vokal dengan imannya. Lihat saja, gestur atau ekspresi kedua tangannya yang senantiasa menengadah ke atas pada saat dia mengukir gol demi gol untuk menambah pundi demi pundi kemenangan bagi timnya. Dan memang, dia sangat diandalkan di depan gawang, baik di timnas Perancis, maupun oleh klubnya Chelsea sendiri. Olivier Giroud, dia memiliki tato di bagian tangannya, yang di dalam bahasa latin itu terambil dari Masmur 23 ayat 1. Sebuah ayat yang terkenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan di bagian bisep kirinya juga ada simbol yang merupakan simbol dari kasih, lalu iman, family, dan juga persahabatan dan keluarga. Olivier Giroud ini menariknya, bukan cuma ekspresif dalam hal, dalam segi gestur, atau lewat ucapan-ucapan, atau lewat pernyataan-pernyataannya di media. Bahwa dia itu adalah seorang pengikut Kristus. Tetapi, Olivier Giroud ini juga adalah seorang yang benar-benar dia menjalankan, yaitu luar biasanya, dia ikut dalam The Great Commission, atau Amanat Agung. Luar biasa coy. Seorang pemain bola yang begitu sibuk dalam aktivitasnya, tetapi dia masih menyempatkan dirinya untuk mengambil bagian dalam misi discipleship, misi pemuritan. Dan gak main-main, dia melakoninya itu selama dua bulan. Gak cuma sebagai peserta, gak cuma sebagai partisipan, tetapi dia menjadi host. Dia ngajakin teman-temannya, dia ngajakin pemain-pemain bola untuk join di dalamnya. Dan dia membagikan imannya itu dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita. Dan Olivier Giroud ini juga, dia tidak hanya terlibat di dalam pemuritan, dia juga terlibat dalam pelayanan sosial. Jadi, iman dan tindakannya itu benar-benar sejalan. Bukankah ini sesuatu yang ideal, bukan? Dalam diri seorang murid Kristus, dan Olivier Giroud ini, dia menunjukkannya secara real di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita simak sama-sama bagaimana pengakuannya. Pada waktu selama dua bulan itu, dia menjadi host dari pemuritan online yang bernama Alpha Course yang digagas oleh seorang pastor dari Anglican. Kita simak sama-sama apa yang menjadi kesan dari Olivier Giroud selama dia menjadi host dari pemuritan online ini. Hai, semuanya. Ini Olivier Giroud. Saya melakukan Alpha Online selama dua bulan ini. Dan saya harus mengatakan itu adalah pengalaman yang hebat, sejuruh peralatan yang hebat. Terima kasih. Sejuruh peralatan dengan teman itu. Semoga saya menunjukkan infektif. Dan, ya, sejuruh peralatan dan terima kasih. Saya sangat mencari dengan teman. Silahkan itu. Saya Tidak mencari dengan teman-tidak. Saya rasa itu. Silahkan melihat itu. Itu sejuruh peralatan. Sejuruh peralatan. Ya, saya sangat rekommend don't hesitate sorry to do it, it's fantastic, and you won't be disappointed, be blessed and keeping a blessing, bye bye be blessed and keeping a blessing wow, ini satu penyataan yang luar biasa, satu deklarasi iman pada waktu dia mengatakan, sharing my faith was a fantastic experience dan juga ternyata teman-teman itu enjoy wow, 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 bukankah kita semua juga harus terlibat dalam misi yang seperti ini dimana kita memiliki suatu antusias yang tinggi seperti spirit yang dimiliki oleh si Oliver Giroux dan juga orang-orang yang menerimanya, yang mengalaminya juga bisa enjoy ini adalah satu pemuritan, suatu misi yang luar biasa yang dilakukan oleh Oliver Giroux ini menjadi model, menjadi teladan buat kita semua dan simak lagi apa yang menjadi penyataan iman dari Oliver Giroux mengenai siapa Yesus bagi dirinya but you talk very personally about your faith in Jesus yeah and what Jesus means to you I used to say, you know, when media ask me where does your mental strength come from and I used to answer because Jesus, the Lord is next to me, like He is always looking after me and I really believe I have a, we say bonne etoile, bonne etoile in French, like a good star above your head He always point in this direction when you score a goal Yeah, it's true and I just want to thank him for always supporting me and obviously when I run on the pitch when I score goals it's myself but every time I have to make a very very important decision you always pray a lot, I pray every day but sometimes you know there are some some very important choice you need to make the right decision and so far I've done all through my career the right decision so I'm very grateful for that and Wow, sekali lagi keren banget ya dan dalam sebuah tulisan di laman di media itu banyak media yang menyatakan bahwa Oliver Giroux ini adalah seorang pemain yang benar-benar seorang pemain yang berani dan tak malu untuk menyatakan imannya dia mengatakan why should I hide it, ngapain saya menyembunyikannya dia mengatakan bahwa bisa jadi ada orang yang bisa bereaksi berbeda tetapi dia terus maju, dia tanpa ragu, dia dengan mantap, dengan keyakinan imannya dia terus menyatakannya di dalam ekspresi dan di dalam tindakannya dan dia mengatakan bahwa saya bersyukur bahwa saya sehat, saya memiliki keluarga yang baik dan sehat dan saya bersyukur kepada Kristus untuk itu dia mengatakan I have to share what I have saya harus membagikan apa yang saya miliki dan ini yang menarik menurut saya dia mengatakan bahwa saya merasa saya memiliki misi ini yaitu membagikan apa yang saya miliki dan ada Tuhan di atas sana yang pastinya akan bangga dengan saya dan dengan keluarga saya juga dan ini adalah the most beautiful gift ini adalah satu hadiah yang terindah wah bukankah hadiah yang terindah itu adalah apa? ketika kita membuat Tuhan bangga karena di tengah-tengah momen, di tengah-tengah kesempatan hidup yang kita miliki kita mau mengambil bagian untuk bermisi dan ini yang dilakukan oleh Olivier Giroud luar biasa ibaratnya dia tanpa dia berkhutbah dia sudah berkhutbah dengan tindakannya dengan perbuatannya Olivier Giroud adalah seorang pemain yang menunjukkan iman faith in action love God love people live like Jesus Olivier Giroud adalah sosok yang dia terlibat aktif dalam kegiatan komunitarian kegiatan sukarelawan kegiatan peduli sosial yang tinggi dan itu dilakukannya sudah sejak lama dan ini sesuatu teladan iman yang sungguh dia tidak hanya bicara tentang iman tetapi dia menghidupinya dan bagi saya ada lagi satu kesaksian yang luar biasa dari pemain ini yaitu ketika dalam satu pertandingan yang sangat menentukan di Wembley gitu ya dalam perebutan PRFA klubnya bertanding melawan klub Arsenal dan Olivier Giroud pada waktu itu dia tidak meraih kemenangan bersama dengan timnya tetapi yang menariknya adalah setelah kekalahan itu maka pandangan media itu tertuju dengan kaos yang dipakainya yang bertuliskan Choose Jesus Eternal Life jadi padahal orang-orang itu yang mereka soroti adalah kaos yang dikenakannya banyak orang mengatakan wah dia sudah menyiapkannya itu untuk kemenangan tetapi bisa jadi dia tetap kecewa bisa jadi ada perasaan dia kecewa dengan kekalahannya tapi bagi dia bukan soal kalah menangnya yang penting bagi dia yang lebih penting adalah dia tetap menyaksikan Kristus baik di dalam kemenangan maupun di dalam kekalahan ini yang jauh lebih penting dan lebih bernilai baik di dalam sukses maupun di dalam kegagalan Kristus itu yang tetap yang utama Kristus itu yang jauh lebih penting dan ini yang terlihat dalam diri Olivier Giroud suatu teladan yang luar biasa sehingga banyak komen yang mengatakan bahwa what a legend ini ini orang ini benar-benar legend gitu ya thanks for not hiding your faith terima kasih karena anda tidak menyembunyikan iman anda I love the declaration of your faith saya suka dengan deklarasi iman di dalam kaos yang anda kenakan di Wembley dalam satu pertandingan yang bergensi walaupun tidak menang tetapi pada akhirnya mata orang-orang diarahkan kepada Kristus pilihlah Kristus karena Kristus itu dia bernilai kekal kemenangan kekalahan di dunia itu hanya sementara tetapi memilih Kristus tidak akan pernah kecewa tidak akan gagal karena itu seperti message dari Olivier Giroud pilihlah Kristus ikutlah dia dan kita akan menikmati sukacita damai sejahtera dan kita bisa mengambil bagian dalam misi ini untuk mengajak orang-orang untuk diarahkan kepada Kristus oke guys demikian apa yang saya bisa sharingkan dari Olivier Giroud ini moga menjadi berkat yang pasti ini sudah menjadi berkat buat saya makanya saya bagikan kepada anda sekalian oke jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta share channel ini tapi yang lebih penting jangan lupa untuk kita ikut jejak teladan dari Olivier Giroud untuk ambil bagian dalam misi ambil bagian dalam The Great Commission amanat agung yaitu di dalam pemuritan oke be blessed diberkati dan terus menjadi berkat God bless you all bye